Tidak beratanya pembangunan jaringan listrik dikeluhkan warga Desa Huta 1 Pulau Rejo, Simalungun, Sumatera Utara. Untuk penerangan, warga mengandalkan mesin genset yang hanya bisa digunakan saat malam hari saja. Warga berharap ada perhatian dari pemerintah setempat agar jaringan listrik PLN bisa menjangkau desa mereka. Desa Huta 1 Pulau Rejo, Kapupaten Simalungun, Sumatera Utara berada di ujung desa Syah Kudabayu. Kondisi desa ini cukup memprihatin. Selain berada di daerah terpencil, desa ini juga belum mendapatkan jaringan listrik PLN yang bisa dimanfaatkan setiap saat. Sehari-hari warga mendapatkan penerangan dengan mengandalkan mesin genset. Namun karena keterbatasan bahan bakar, warga tidak bisa mendapatkan pasokan listrik dengan waktu yang lama. Kampung ini akan terlihat terang saat malam hari. Itu pun hanya sekitar 4 jam saja. Selebihnya warga menerangi rumahnya dengan lilin atau lampu minyak. Saya warga Syah Kudabayu, Syah Satu, Kampung Pulau meminta Bapak, memohon dan meminta kepada Bapak agar kami ini didapatkan penerangan diperhatikan. Selain itu warga desa Pulau Rejo juga belum bisa menikmati distribusi air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga harus mengambil dari desa tetangga yang lokasinya cukup jauh, serta kondisi jalan yang rusak. Warga berharap di usianya yang ke-73 tahun ini, pembangunan di berbagai bidang bisa dilakukan secara merata dan menyeluruh hingga pelosok desa. Dari Kabupaten Simalongun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, Ainews melaporkan.